Ukraina akui perang dunia 3 telah dimulai, NATO harus tanggung jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Penggunaan senjata mematikan itu disampaikan oleh wakil Dewan Keamanan yang juga mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev Dalam sebuah pernyataan di akun media sosialnya, Medvedev menjelaskan bahwa Moskwa harus menggunakan senjata nuklir jika serangan balasan Kiev yang sedang berlangsung berhasil Menurutnya hal ini diluncurkan karena Rusia tidak mempunyai pilihan lain Bayangkan jika ofensif yang didukung oleh NATO berhasil dan mereka merobek sebagian tanah kami Maka kami akan dipaksa untuk menggunakan senjata nuklir sesuai aturan keputusan dari Presiden Rusia Paparnya dikutip Reuters Tidak akan ada pilihan lain, jadi musuh kita harus berdoa untuk kesuksesan prajurit kita Mereka memastikan bahwa api nuklir global tidak tersulut Medvedev sendiri telah berulang kali mengungkapkan rencana-rencana terkait penggunaan senjata nuklir Rusia Sebelumnya ia menyebut langkah barat untuk membantu persenjataan untuk Ukraina telah memicu meluasnya konfrontasi menjadi konflik nuklir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!